Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Buat yang sehari-hari banyak duduk, mungkin mulai merasa tidak nyaman di area lower back kalian, atau bahkan mulai terasa pegal atau sakit. Kita akan melatih beberapa gerakan stretch dan melatih beberapa muscle yang akan membantu kalian merilief ketidaknyamanan di daerah lower back itu. Kita mulai ya. Kita mulai dengan duduk bersihlah seperti ini. Oke, buka tangan kalian di samping kiri dan kanan, angkat satu tangan. Di sebelah telinga, lurus ke atas, rasakan bahwa pundak kalian, kalian tarik menjauh dari telinga. Lalu putar ke arah tangan yang di bawah, rasakan tangan yang di atas itu tetap ada di samping telinga. Lalu letakkan tangan di bagian luar lutut kalian. Tahan di situ sebentar, napas. Inhale, and exhale. Satu kali lagi. Inhale, and exhale. Kembalikan tangan ke samping telinga, kembali ke tengah. Kita ganti tangan. Rasakan seperti punggung, tulang punggung kalian tinggi ke arah langit-langit. Rotate, putar. Jauhkan pundak dari telinga. Tangan di luar lutut. Tahan sebentar di situ. Inhale. And exhale. Satu kali napas lagi. Inhale. And exhale. Kembalikan tangan ke samping telinga. Putar ke depan. Turun. Sekarang interlis tangan kalian seperti ini. Letakkan di belakang kepala. Bayangkan seperti kepala kalian istirahat di atas telapak tangan. Elbow-nya naik. Diagonal ke arah langit-langit. Seperti tinggi ke arah langit-langit. Dan bayangkan seperti kalian seakan-akan menarik tulang punggung semakin tinggi ke arah langit-langit. Turunkan tundak. Jauhkan dari telinga. Tarik napas. Inhale. Exhale. Kita akan mulai dengan flexion di bagian leher. Leher. Lalu rasakan tulang punggung di dada bagian belakang. Aktifkan abdominals. Tarik lower belly kalian ke atas. Rasakan kalian seperti rounding, tapi hanya sampai sebatas dada. Lalu inhale. Perlahan-lahan duduk tegak naik lagi ke atas. Dan exhale. Mulai dari leher. Lalu punggung di belakang dada kalian. Atau punggung bagian atas. Inhale. Dan exhale. Dan exhale. Round. Jangan sampai dada kalian jatuh ke depan seperti ini. Aktifkan abdominals. Inhale. Duduk tegak lagi. Dua kali lagi. Exhale. Jaga supaya leher kalian juga tidak jatuh seperti ini. Tapi memanjang bersama-sama dengan spine. Inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Inhale. 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 Duduk tegak. Rasakan seperti kepala kalian beristirahat di telapak tangan. Kita akan tilt ke kanan dan ke kiri. Tilt ke kanan. Usahakan tulang duduk sebelah kiri tetap ada di atas mat. Panjangkan kedua sisi dari abdominals kalian. Sisi kanan dan sisi kiri. Kembali ke tengah. Inhale. 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 Rasakan seperti walaupun kalian tilt seperti ini, seperti tulang. Punggung kalian tetap memanjang. And exhale. Setiap kalian kembali ke tengah, sadari pundak kalian jauhkan lagi dari telinga. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. Ketika kalian tilt ke kiri, rasakan tulang duduk sebelah kanan masih tetap ada di atas matras. And exhale. Satu kali terakhir. Sekarang, duduk di mermaid position. Kaki kiri saya ada di depan, kaki kanan saya ada di belakang. Buka tangan, buka tangan ke T position. Sekali lagi, rasakan seperti kalian duduk tinggi. Tulang punggung seperti ditarik naik ke atas ke langit-langit. Lalu, tilt ke sebelah kiri. Bawa tangan ke samping telinga. Putar. Sampai dada kalian menghadap ke matras. Lalu, rasakan seperti tulang punggung kalian memanjang dari ujung kepala sampai ke tulang ekor. Inhale. 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 Dua kali lagi. Jauhkan pundak dari telinga. Rotet dari pinggang. Dada menghadap ke bawah. Tulang punggung rasa memanjang. Inhale. Bawa tangan ke samping telinga Exhale, kita rotate Satu nafas di sini Inhale Inhale Kembali putar Kita ganti sisi Sekarang kaki kanan saya yang di depan Kaki kiri saya di belakang Saya akan tilt ke sebelah kanan Inhale Exhale Satu nafas Panjangkan tulang punggung Dua kali lagi Lahir terasa memanjang ke arah jari-jari tangan Dan tailbone kalian memanjang ke belakang Inhale Inhale Update balik Satu kali terakhir Oke Sekarang kita lie down Kita akan mulai dengan pelvic rock Bawa tumit Agak dekat ke hips kalian Tangan di samping Tarik nafas Inhale Exhale Rasakan mulai dari lower belly Perut bagian bawah Tarik perut bagian bawah Ke atas ke atas ke arah pusar Lalu mulai aktifkan perut bagian tengah Perut bagian belakang Tarik tailbone kalian Tarik tailbone kalian Tahan Dengan abdominus kalian Lalu mulai rasakan hamstring kalian mulai aktif Lower back semakin mendekat ke matras Inhale Lepas lagi Tailbone panjangkan Tapi usahakan supaya abdominus tetap aktif Jangan dilepas sampai seperti ini Abdominus tetap aktif Perlahan-lahan Panjangkan tailbone Exhale Lower belly Tarik ke pusar Aktifkan seluruh bagian perut kalian Rasakan lower back seperti menekan Semakin mendekat ke matras Inhale Jangan lepaskan abdominus Panjangkan tailbone Saya akan dekatkan kaki satu sama lain Supaya inner thigh-nya juga aktif Inhale Exhale Rasakan lower back kalian menekan di bawah Perut sangat aktif Hamstring sudah mulai aktif Inhale Inhale Satu kali terakhir Exhale Dan inhale Sekarang kita akan melakukan pelvic curl Tapi kita hanya mengangkat sampai bokong saja Jadi lower backnya tetap ada di atas matras Exhale Abdominus Lalu mulai kencangkan hamstring Lalu mulai kencangkan hamstring Paha bagian belakang Aktifkan paha bagian dalam Angkat perlahan-lahan Bokong kalian Lower back tetap ada di atas matras Inhale Inhale Exhale Satu persatu Bayangkan kalian Meletakkan lagi Punggung bagian bawah Pantat kalian itu Dan satu persatu Spine kalian mulai menyentuh matras lagi Exhale Tarik tailbone Lower back tetap ada di atas matras Kita akan melakukan tiga kali lagi Exhale Hamstring Pencangkan hamstring Tekan lower back ke bawah Aktifkan abdominus Inhale Exhale Dua kali lagi Aktifkan hamstring Tekan telapak kaki ke matras Rasakan heels atau tumit Kalian menekan di matras Lower back tetap ada di matras Inhale And exhale Satu kali terakhir Lahan-lahan angkat Satu persatu Tailbone bagian bawah Lahan-lahan angkat Bagian spine yang tulang ekor Inhale And exhale Bayangkan Bayangkan tailbone kalian memanjang Jangan lepaskan abdominus Rib cage masuk Abdominus tetap aktif Tarik nafas Bawa satu kaki ke tabletop Satu kaki lagi ke tabletop Rapatkan kedua lutut Rapatkan kedua lutut Letakkan tangan di depan paha Bayangkan Kalian menekan tangan Dengan paha kalian Jadi tangan dan paha saling menekan Dua kali nafas Inhale Satu kali lagi Sekarang kita akan melakukan leg changer Satu kaki turun Kaki yang di atas Tetap usahakan Saling menekan dengan telapak tangan Bergerak dari hip joint kalian Dua kali lagi Setiap sisi Turunkan satu kaki Turunkan kaki yang satu Kita akan stretch glutes sedikit Tarik perlahan-lahan Heel sekalian mendekati bokong Baru angkat kaki Tarik lutut mendekati dada Dua nafas Kita akan kembali kaki di bawah Geser menjauh Kita akan ganti kaki Satu nafas Satu nafas lagi Buka tangan ke T position Telapak tangan menghadap ke atas Rapatkan knee sekalian Lalu twist Usahakan rib cage tetap menghadap ke atas Twist dari pinggang Oblixnya aktif Bawa kembali ke tengah Inhale Tersel Satu nafas lagi Satu nafas lagi Terakhir Sekarang Buka kaki kalian agak sedikit Lebih lebar dari pinggul Tangan overhead Ke atas Lalu jatuhkan Knees ke samping kanan Rip cage tetap menghadap ke langit-langit Kembali ke tengah Rasakan, kenali Twist ke sebelah mana Ke sisi mana yang lebih sulit untuk kalian Inhale Satu kali lagi Setiap sisi Inhale Rip cage tetap menghadap ke atas Sekarang kita akan berbaring menyamping Kita mulai dari kedua kaki lurus Untuk set upnya Ada natural curve di bawah Bawah perlahan-lahan tumit mendekati Bokong kalian Tekuk Jangan hilang natural curve-nya Kita akan melakukan clamp Buka Paha bagian luar And then open And close Open And close Rasakan Tenaganya dari paha Kaki yang bagian atas Paha bagian luar Sorry Bokong bagian luar Tiga lagi Dua Dan Satu Luruskan kaki yang atas Putar Hips ke bagian dalam Internal rotation Angkat sedikit Satu Dua Masih Bokong bagian luar Empat lagi Dua Terakhir Sekarang bawa sedikit ke depan Angkat Angkat Kembali Bawa ke depan Angkat Kembali Kedepan Angkat Kembali Jadi knees Lutut Dan Toes Ibu jari kaki kalian Itu Agak menghadap ke bawah Tiga lagi Dua lagi Satu kali terakhir Tekuk Sekarang On your elbow Tangan di samping Kita akan melakukan side plank Di posisi ini Jauhkan sedikit heels To meet kalian Dari pantat Tahan di obliks Jauhkan pundak Dari telinga Tahan Tahan delapan Hitungan Inhale Exhale One Two Three Four Five Six Seven Eight Tangan di belakang kepala Putar ke depan Rotate Inhale Buka dada kalian Bayangkan kalian rotate Dari pinggang Tahan ribcage nya Abdominals nya aktif Dua kali lagi Satu kali terakhir Kembali ke tengah Kita ganti sisi Lie down dulu Kakinya lurus Natural curve di bawah Tarik to meet Mendekati bokong Perlahan-lahan Lalu buka knees nya Rasakan bokong bagian luar Pertahankan natural curve yang ada di bawah Abdominals nya aktif Ribcage masuk Empat lagi Tiga Dua Terakhir Luruskan kaki Hips tetap menghadap ke depan Putar hips ke bagian dalam Internal rotation Sehingga lutut Dan toe sekalian Ibu jari kaki seperti menghadap ke lantai Lalu angkat sedikit saja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita bawa sedikit ke depan Tidak usah terlalu jauh ke depan Cukup disini Angkat Rasakan seperti bokong kalian menarik kembali kaki kalian ke belakang Jangan Tarik dari lower back Aktifkan bokong kalian Empat lagi Dua kali lagi Satu kali terakhir Tukup kakinya On your elbow Kita akan tahan di side plank Jauhkan sedikit Heels dari bokong Tangan di samping Hold One Two Three Four Five Six Seven And eight Tangan di belakang Rotate ke depan Rotate ke depan Rotate Exhale Inhale Dengan setiap rotation Rasakan dan kenali Sisi mana yang lebih sulit untuk kalian lakukan Tiga kali lagi Ada sisi yang lebih sulit untuk rotate ke dalam seperti ini Ada sisi yang lebih sulit untuk rotate ke luar Satu kali terakhir Oke sekarang Ke all four position Jauhkan pundak kalian dari telinga Jangan sampai neck atau leher kalian jatuh seperti ini Jangan juga mendongak seperti ini Jadi Leher kalian panjang Dengan spine Rasakan seperti kepala kalian ditarik ke arah depan Panjang Saya akan mulai dengan kaki kanan Tuck the toes Aktifkan abdominals Oblix Buka Tahan di situ Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kembalikan kaki kanan Kita akan lakukan dengan kaki kiri Tuck the toes Aktifkan oblix Aktifkan abdominals kalian Let kalian juga aktif Jauhkan pundak dari telinga Tahan Tahan Two Three Four Five Six Kembalikan lagi Sekarang kita akan tambahkan tangan Kaki kanan Oblix Abdominals Let's Kaki kanan Tangan kiri Naikkan tangan Tahan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tangan dulu Turun Bawa kembali Tarik masuk Tailbone kalian sedikit Kedalam Untuk memastikan bahwa abdominals aktif Kaki kiri Kaki kiri Let's kiri Tangan kiri aktif Tangan kanan Bawa keluar Naik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tangan turun Masukkan kaki Push ke child post position Sebentar Kita akan melakukan Satu gerakan terakhir Dua gerakan terakhir Dorong dada kalian ke depan Mendekat ke matras Lalu berbaring Lie on your belly Tangan di samping Taruh dahi kalian di atas matras Kaki lurus Sebisa mungkin Saling dekat Satu sama lain Posisi ibu jari Tangan kalian Kira-kira di samping pundak Lalu inhale Bayangkan kalian Membawa naik dada Bawa naik dada Usahakan Tangan kalian Tidak menekan Ke arah matras Semua gerakan ini Kalian lakukan Dari Upper back Atau punggung bagian belakang Tidak usah Angkat terlalu tinggi Bawa turun lagi Inhale Angkat dadanya Jangan tekan dengan tangan Supaya naik lebih tinggi Tangan hanya Ditaruh di atas matras And then exhale Inhale Lahir tetap panjang Jauhkan tundak Dari telinga Jangan biarkan tundak Seperti ini Jauhkan dari telinga And exhale Tiga kali lagi Inhale Bayangkan Seluruh abdominals kalian Sampai ke ribcage Itu masih tetap ada Di atas matras Hanya dada yang terangkat And exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir And exhale Good Sekarang Kepala kalian tetap di bawah Tekuk satu kaki Ambil ankle nya Lalu tarik sedikit Telapak kaki kalian ke arah bokong Rasakan Seperti Tulang hip Hip bone kalian yang bagian depan Semakin lama semakin dekat ke matras Dua napas disini Stretch Squat sekalian Inhale And exhale Satu kali lagi Inhale And exhale Perlahan-lahan Perlahan-lahan Kita ganti kaki Ambil ankle nya Tarik perlahan-lahan Telapak kaki Mendekat ke bokong Rasakan seperti Hip bone Bagian depan Semakin lama Semakin dekat ke matras Kalau bisa menempel di matras Inhale And exhale Satu kali lagi Inhale And exhale Lepas Kembali Lalu kita push ke child pose Position Satu nafas lagi Inhale Panjangkan tulang punggung Jauhkan pundak dari telinga Perlahan-lahan Jalankan tangan Mendekat ke lutut kalian Dan Badan tegak lagi Oke Kita sudah selesai Semoga gerakan-gerakan tadi Membantu kalian Sedikit merilif ketidaknyamanan di lower back Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya